Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My Classic My Scooter Selamat datang di Youtube channelnya My Scooter TV Di acara Biskut Bincang Scooter Hari ini Vokal akan membahas sebuah tempat Yang menyimpan banyak motor-motor klasik Terutama Scooter Di samping Vokal sudah ada sosok seorang ayah Seorang inspirator, seorang kakak Dan yang jelas dia adalah Owner atau punya dari tempat ini Sebelah saya sudah ada Pak Agus Murdiono atau yang kerap bisa lepas dengan Angkel Agus Sehat Angkel Alhamdulillah Jadi hari ini ceras sekali ya Bidang ceras hari ini Mau bincang-bincang sedikit nih Angkel Masalah tempat Sebenarnya ini kan banyak nih Menyimpan banyak motor-motor klasik Ini tempat apa sih Angkel? Jadi Mas Scooter ini Sebenarnya adalah sebuah Showroom ya Sebuah showroom dengan rasa galeri Benar Oke jadi showroom yang saya Konsepkan sebuah galeri Dengan menampilkan Gaya-gaya retro Atau tahun 70 akhir 80 awal Seperti itu Jadi ini adalah sebuah showroom ya Angkel? Showroom Terus dari konsepnya sendiri itu Berkonsepkan apa sih tempatnya Angkel? Jadi ini adalah showroom yang Diharapkan ya Menyenangkan untuk Orang datang ke sini Bernostalgia Mengingat masa-masa tahun 70 akhir 80 awal Kami juga menyediakan ada Karoke Untuk bisa bersenang-senang Kemudian ada Kita bisa ngopi di sini Sambil lihat Vespa Nah siapa tahu tertarik untuk beli Karena memang kita menyediakan Vespa terutama itu Vespa yang klasik ya Dengan hasil restorasi yang premium Kemudian kami coba membuat warna-warna Yang agak mencolok dan beraneka warna Ini kan konsep tahun-tahun 70 akhir 80 Dimana memang warna-warna seperti itu Menjadi dominan ya Jadi retro itu memang warnanya seperti itu Ada oran, ada merah, ada hijau Nah ini kami coba seperti itu Supaya menyegarkan pikiran dan semangat Seperti itu Jadi ini adalah sebuah showroom motor-motor klasik Dengan konsep memfasilitasi orang-orang Mencinta skuter ya Angkel ya Betul Terus nih Angkel Ngobrol masalah unit-unit motornya Ada berapa banyak sih Angkel di sini Kalau total itu Kalau nggak salah 90 lah kira-kira 90 90 ya Campur ya Jadi ada skuter ada motor-motor Jadi memang awalnya Saya di motor-motor Honda Bebek 70cc Orang bilang Bekjur Kemudian masuk ke Vespa Super Kemudian lebih klasik lagi PBB Lebih klasik lagi PNB Kemudian ada juga motor-motor yang Agak orang jarang Yang produk-produk Inggris lama Tapi punya pun tenter nih Agak beda dia Ada di KW juga Seperti itu Berarti Selain menyediakan motor-motor skuter Angkel juga mempunyai motor-motor Eropa ya Sebagian ya Agak banyak Tapi ada Kita mulai mencoba untuk mengkoleksinya Kalau dari skuternya sendiri di Angkel Masih inget gak? Baru sekian banyak Motor pertama Angkel Dan yang skuter Ya Awalnya saya emang Ini kan tempat nostalgiaan Awalnya ya Saya beli motor itu untuk Mengingat kembali masa-masa dulu lah Belinya ya Bebek dulu waktu itu Tapi kemudian Saya inget Saya waktu kuliah pakai Vespa Saya pertama kali beli VNB Orang pada bilang VNB Cepuk itu bagus-bagus-bagus Saya jadi inget iya Dulu emang modelnya aneh Saya beli VNB itu yang pertama kali Motor Vespa VNB Terus angkali Motor Atau Skuter apa Sini yang paling langka Iya Kalau langka sekali Enggak ya Kita kan memang banyak varian Yang jauh lebih langka Tapi VNB itu udah masuk langka VNB itu udah Langka dan disukai Karena bentuknya Saya suka bentuknya Jadi Di antara Beberapa varian langka Ada VNB Ada mungkin small frame Ada lagi nanti yang lebih Lebih tua lagi VNA Ya Nah kita punya VNB juga banyak Ada VBB VBB juga di tahun 65 ke bawah Juga lumayan bagus juga Untuk dilaturasi Seperti itu Untuk VNB Cepuk Ini VNB Cepuk nih ya Cepuk ini Ini Cepuk nih Angklaman yang banyak Yang kayak gini Ada 12 Tapi gak semua Cepuk ya Gitu 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 Ada yang gak Cepuk Adanya ini kan VNB ini kan Dari VNB 6 Ya 6-6 6 ke bawah 65 VNB 1 VNB 2 VNB 3 VNB 4 VNB 5 VNB 6 VNB 6 juga Walaupun Tahunnya lebih mudah Tapi juga klasik Gitu Kita nyari banyak sekali Dicari orang Gitu Karena ini orang yang biasanya Suruh masalah penjualan ya Angklam Boleh gak dikasih Sedihnya aja Bocoran Angklam Harga-bocor Mereka Awalnya Emang saya Hanya koleksi Untuk jadi galeri Kemudian karena banyak Terus Ya dijual juga Sebetulnya kalau Harga Tergantung ya Kalau yang varian ini Dengan hasil painting Dan restorasi Seperti ini Ini kan Restorasi original ya Kebanyakan yang Saya pasang itu Ori minimal import Itu sekitar 65-70 Antara itu ya Seperti itu Cepuk ya Ini Motor kayak gini Punja 12 Dan Ada 90 ya Angklam Terus Dari sekian Banyak Angklam Yang paling Angklam Suka Yang mana Sebenarnya Saya Kalau yang Untuk Vespanya Saya juga 61 Kebetulan Memang bentuknya Dan warnanya Saya suka Ada warna biru Ada disini Ada warna biru Dan ada warna Ini 65 Ini keren juga Warnanya Saya suka Kalau dari Hasil restorasi Dengan warna Yang saya inginkan Seperti ini Yang saya inginkan Kuning Biru Itu 61 Ada keren banget Ini Senang Karena Klasiknya Langkanya Cepuk ini Orang sudah Pada ngejar Tapi Karena dia Emang klasik Saya ikutin Warna klasik Warnanya Agak Kalem Seperti itu Terus Angklam Tidak hanya Menjual Ada apa lagi Selain menjual Vespanya Ya Sebenarnya Awalnya Tadi itu Dari awal Yang koleksi Sekarang Menjual Kemudian Yang sedang Saya coba Itu adalah Menyewakan Menyewakan Untuk Foto Prewed Prewedding Itu Itu kan Sebenarnya Orang Kadang-kadang Nyari Supaya Kelihatan Nah Ini Saya sedang Persiapan Motor Vespa Dengan Varian yang Agak Aneh Tapi Tapi Ada Asusurisnya Seperti Ada Sespan Atau Vespa Gendong Sampirnya Itu Dengan Dekorasi Untuk Persiapan Prewedding Tapi Juga Ada Yang Saya Sedang Bayangkan Banyak Hotel Hotel Atau Cafe Cafe Itu Hotel Butik Atau Cafe Yang Ada Display Motor Klasik Vespa Dipajang Di situ Bayangkan Kalau Dia Beli Vespa Dengan Anggaran Berapa 60 Juta Untuk Menyimpan Hanya Dipajang Motornya Masih Klasik Karena Kalau Klasik Percuma Kan Saya Sediakan Sewa Dengan Periode Setahun Dengan Penganggian Beberapa Kali Misalnya Setahun Empat Kali Ganti Harga Sekian Dijamin Vespa Klasik Warna Yang Mencolok Dan Menyemarakkan Suasana Hotel Atau Cafe Tidak Usah Beli Tinggal Kontrak Sewa Selama Setahun Mau Berapa Kali Ganti Dua Bulan Sekali Tiga Bulan Sekali Empat Bulan Sekali Tidak Usah Beli Sewa Kita Urusin Mewarna Apa Mau Ganti Seperti Apa Kita Kirimkan Kita Pajangkan Seperti Itu Jadi Buat Teman-teman Yang Punya Usaha Dan Teman-teman Teman-teman Yang Dalam Luar Kota Kalau Main Ke Bandung Harus Mampir Kesini Pada Main-main Kesini Ngobrol Seri Cerita Tentang Vespa Tentang Apapun Tentang Motol Ini Sama Angkal Hambal Banget Terus Angkal Untuk Berada Di posisi Angkal Sekarang Ini Tidak Mudah Banyak Perjuangan Banyak Keringat Keluar Angkal Ada Gak Sedikit Motivasi Atau Saran Untuk Berada Di posisi Angkal Sekarang Ya Kalau Di Segi Profesi Saya Sering Utamakan Orang Harus Fokus Fokus Apa Saja Pekerjaan Kalau Bisa Disukai Fokus Nanti Ada Hasilnya Kemudian Kalau Misalnya Ngomong Secara Ini Fokus Jujur Amanah Kalau Kita Kerjanya Benar Di Bidang Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Fokus Jujur Amanah Bisa Berkerjasama Dengan Orang Lain Insya Berhasil Memang Semuanya Ada yang Mengatur Nanti Tapi Kita Usah Seperti itu Cukup Kemudian Kalau Yang Anak Muda Barangkali Saya Selalu Menekankan Jangan Merasa Pinter Di Segala Hal Semua Ada Ahlinya Tukang Jual Mangga Sekalipun Gak Bisa Kita Bisa Mereka Berhasil Belum Tentu Seperti Itu Jadi Pesan Yang Sampaikan Adalah Jadilah Orang Yang Bintar Membawa Badan Yang Dimanapun Bagus Menyediakan Motor Motor Ini Buat Mempercudah Teman Teman Buat Teman Yang Sekarang Sekarang Harus Hunting Yang 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 Pengalaman Saya Waktu Pertama Kering Ngumpulkan Saya Ingin Vespa Misalnya Varian Ini Saya Hunting Saya Pernah Sampai Hidwarjo Sampai Ke Jepara Penasaran Lihat Memang Jadi Mencinta Waktu Bagi Saya Yang Mada Sampai Pension Oke Oke Masih Aktif Waktu Itu Susah Aturnya Terus Setelah Itu Belum Tentu Kalau Kita Online Kirim Barang Ternyata Yang Dikirimkan Foto Tidak Sama Kita Kecewa Oh Kita Cari Stang Lagi Kemudian Kita Restorasi Kita Kirim Ke A Dibilang Bagus Ternyata Jelek Tenting Oke Tapi Lainnya Jelek Masangnya Mesinnya Juga Tidak Bagus Makanya Oh Kalau Tersediakan Yang Siap Pakai Dengan Jaminan Mesinnya Oke Siap Turing Kualitas Set Bagus Warna Tinggal Pilih Varian Tinggal Pilih Mungkin Memudahkan Bagi Orang Yang Memang Saya Hobi Tapi Pengen Dapat Yang Sudah Jadi Dengan Pilihan Yang Pengen Seperti Apa Warnanya Seperti Itu Seperti Buat Teman Teman Yang Gak Usah Dilanggukan Lagi Kualitas Atau Produk Produk Dipakai Tapi Ke Kebanggaan Ke Kebanggaan Teman Teman Yang Masih Suka Jauh Cari Kais Datang Lagi Angka Sudah Memfasilitasi Buat Anak Sebesar Tidak Ada karaoke Juga Ya Pokoknya Maksim Banyak Nyangkal Perbincang Hari Ini Keren Banyak Motivasinya Banyak Yaudinya Pokoknya Jangan lupa Like Comment And Subscribe Jangan lupa My Classic My Skota Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam